Militer Rusia diduga menggunakan bom vakum untuk menyerang Ukraina. Penggunaan senjata itu diketahui dilarang berbagai organisasi internasional. Pasalnya, jenis bom ini bekerja dengan menghisap oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan bersuhu tinggi. Senjata termobarik atau dikenal sebagai bom vakum itu memiliki dampak yang mengerikan bagi yang terperangkap dalam radius ledakan. Dikutip wartakotalef.com dari BBC, bom vakum juga disebut bom aerosol atau bahan peledak udara bahan bakar. Senjata ini dapat diluncurkan sebagai roket atau dijatuhkan sebagai bom dari pesawat. Ketika mencapai targetnya, alat akan membentuk awan plasma bersuhu 2.500 hingga 3.000 Celcius. Muatan kedua, kemudian meledakan awan, menghasilkan bola api, gelombang ledakan, dan ruang hampa yang menyedot semua oksigen di sekitarnya. Efek senjata ini paling parah di ruang tertutup, di mana bangunan, peralatan akan hancur dan membunuh orang di dalamnya. Ledakan bom ini setara dengan bom konvensional seberat 44 ton, sehingga menjadikan alat ini sebagai peledak non-nuklir terbesar di dunia. Pada tahun 2007, Rusia menguji senjata termobarik terbesarnya yang disebut Father of All Bombs. Untuk diketahui, bom vakum awalnya digunakan tentara Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat kemudian menggunakannya di Vietnam pada tahun 1960-an dan pada 2001 saat mencoba menghancurkan pasukan Al-Haida di Afganistan. Rusia juga menggunakannya dalam perang di Cehnya pada tahun 1999 yang dikutuk oleh Human Rights Watch. Sementara untuk menanggapi tuduhan, Rusia telah membantah penggunaan bom vakum dan bom curah dalam serangan ke Ukraina. Sekretan terakhir起ar kita. Bei Terima kasih telah menonton Demikian informasi kali ini, saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.